Hai, ketemu lagi dengan saya Kenny Dasrip Di sini saya mau membuat kue Brudel Brudel itu yang asalnya dari Manado Kebetulan, Brudel ini saya dapatkan resepnya dari mertua saya Nah, tapi sebelum saya mulai membuat Brudel Saya minta untuk subscribe-nya ya Dan pencet bell-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya ya Dan jangan lupa like-nya juga, oke? Sebelum kita membuat kue Brudel-nya Saya kasih tahu dulu bahan-bahannya ya Di sini saya ada tepuk perigu 450 gram Di sini saya menggunakan mentega blue band sebanyak 200 gram Gula pasir 300 gram Dan saya menggunakan telur, 5 butir telur Dan sedikit air matang 50 ml Dan 200 ml air hangat Dan nggak lupa juga saya menggunakan susu kental manis Sebanyak 150 gram Dan di sini ada ragi Sebanyak 1,5 sendok makan Dan saya menggunakan topik Topik kismis secukupnya aja ya Sebelum kita mengocok telur dan gula Kita aktifkan dulu raginya Di dalam air hangat Kita masukkan raginya Lalu kita aduk Kalau raginya berbuih atau mengembang Itu tandanya raginya masih aktif Tapi kalau raginya tidak berbuih atau tidak menembang Itu tandanya raginya sudah tidak aktif ya Oke, kita singkirkan Oke, pertama-tama kita masukkan telur Masukkan gula pasir Lalu kita kocok Pertama dengan speed pengganti ya Ini boleh kecapi latar Boleh kita pindahkan ke speed yang tinggi Ini dikocok sampai kaki ya Kira-kira 15 menit Dan sudah rasa Kita bisa dikocokkan Oke, ini sudah mulai haku ya Yang mulai berubah Sudah boleh kita masukan dulu ya Lalu sekarang Kita mau kocok menteganya Dan di sini Kita masukkan air 50 ml Kita aduk Lalu kita ambil baskom Kita masukkan menteganya Lalu masukkan Lalu masukkan Itu cayungnya Lalu kita kocok ya Ini bekas Ini tidak apa-apa ya Kita tadi kocok Ayo Ini sudah cukup Bicapkan Ini tidak apa-apa ya Bicapkan 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 Kita masukkan Oke Sekarang kita masukkan lagi nah ini raginya aktif ya dia sudah berbuih dia naik busa ya kita masukkan ke dalam adonan sepuh kita kocok lagi selamat menikmati kita masukkan tepung terigu disini tepung terigu nya kita masukkan sedikit-sedikit ya selamat menikmati 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 oke ini sudah selesai ya sekarang kita masukkan ke dalam loyang disini loyangnya saya sudah sediakan sudah saya olesi metega serta ditaburin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah kita masukkan ke dalam loyang ya lalu kita diamkan lebih kurang 45 menit atau 60 menit ya ini kue prosesnya seperti membuat roti bergruuffing ya bergruuffing pengembangan hingga 45 sampai 60 menit dan kalau sudah mengembang kita boleh taburkan dia dengan topping kismis ya oke sekarang kita diamkan dulu dia ya nah ini sudah mengembang ya sudah naik tadi saya memprovingnya kira-kira 1 jam 2 jam baru dia adonannya menaik seperti ini ya nah sebelum kita bakar saya memasukkan kismisnya ya sebagai toppingnya ini boleh pakai boleh tidak aku mau ganti dengan genari aku boleh atau kacang mede pun boleh sesuai selera ya oke karena ini sudah mengembang jadi kita bakar ya dengan api 180 derajat selama 45 menit saya bakar ya nah ini budelnya sudah manting ya saya pindahin dulu ke tempatnya ya oke beginilah jadinya budel saya potong ya kita lihat testnya selamat menikmati budel memang begini ya dia tidak lembut seperti cake jadi dia agak berpasir-pasir tapi dia punya tekstur agak berbembek ya enggak keras oke sekian dulu resep dari saya budel dari waktu saya jangan lupa di subscribe like, comment, and share see you next time and bless you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax